Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bunda Asi Teman-teman kita disini akan membuat Dan disini akan membuat telur yang simple Jadi disini ada bahannya Yaitu berupa tahu Jepang Ada cabai merah, cabai hijau Dan juga ada bawang putih, bawang merah Juga ada cabai Ada juga bawang bombay Dan disini ada juga nih ya Daun bawang dan juga telur Teman-teman nanti kita kasih bumbunya Seperti garam, perica dan Pernyedap rasa Oke sekarang kita akan memotong-motong dulu ya Untuk bahan-bahannya yaitu Bawang bombay ataupun Tahu Jepang ini ya Kita potong-potong dulu Dan nanti kita haluskan ya Untuk yang bawang putih, bawang merah Nanti kita iris-iris juga ini ya Untuk cabai hijau, cabai merah Dan juga ada bawang bombaynya Oke sekarang kita akan menghaluskan dulu bumbunya ya Disini kita akan memotong-motong dulu ya Untuk cabainya Dan disini kita akan kita potong juga Untuk Apa namanya Ini nanti untuk yang Bawang putih, bawang merah Ini nanti kita haluskan ya Jadi ini nanti kita haluskan Dan yang ini akan kita potong-potong Ini akan kita potong-potong Nanti untuk campuran ya Dan juga akan kita potong Untuk yang cabainya Dan juga akan kita potong Terima kasih telah menonton Ini akan kita potong Ini akan kita potong juga Jadi kalau dikasih cabai yang merah hijau ini Rasanya enak banget Ini bisa Bisa ditiru ya Semoga bermanfaat Buat teman-teman semuanya Ini ada di sana Jadi ini bermacam-macam sayuran ya Kita seperti membuat Apa namanya Sejenis Apa namanya Pizza Jadi ada Bawang putih, bawang merah Eh ada juga Cabai hijau Cabai merah Seperti Topingnya Apa namanya Itu ya Topingnya Pizza Dan disini ada Balang putih, balang merah Kita baru banyak Ya untuk balang putihnya Saya Coba untuk Ini bumbu halusnya Ini bumbu halusnya tadi ya Sekarang kita juga akan Memotong-motong dulu Untuk bumbu ya Kita potong dulu Taruh Cepat Kita potong-potong dulu ya Ini nanti untuk campuran Jadi kita potong kecil-kecil sama ya Seperti ini Ini rasanya enak banget Guri Oke Kita sudah Sekarang kita akan Menghaluskan bumbunya dulu Ini saya haluskan dulu Sebelum dihaluskan Saya akan mengasih bumbunya Yaitu garam Kita kasih garam Kita kasih penyidap Dan kita kasih merica bubunya Supaya untuk menghilangkan amis Oke Sekarang kita akan Menghaluskan Ini kita haluskan dulu ya Terima kasih telah menonton Oke ini sudah haluskan Kita akan Mengambil Mengambilnya Dan kita akan Mengocok telur Oke untuk telurnya Ini kita masukkan Di bumbunya ya Di bumbunya Yang sudah lebih tadi Kita masukkan di sini Kita akan mengambil Kita akan mengambil Berbumbunya Terima kasih telah menonton Ini ya teman-teman ya Jadi ini adalah toppingnya Ada Tavo Jepang Dan di sini ada juga Bawang bombay Ada juga Dia daun bawang Tapi cabai merah Cabai hijau Dan di sini juga ada telur Yang sudah kita Kocok beserta dengan Bumbunya ya Sekarang kita akan Mengasih minyaknya Jadi kita kasih agak banyak Kita tunggu sampai panas dulu Baru nanti kita Oseng-oseng Bumbunya ya Bumbunya Ini ya Kita Kita masukkan ya Semuanya Jadi satu Semuanya jadi satu Jadi seperti ini ya Nanti untuk yang Apa namanya Tahunya itu akhir ya Kita masukkan yang ini Ini kita campur Jadi satu Sudah panas Dan ini Sudah kita masukkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi ini diorak-arik Telur bagian Orak-arik Ini lebih enak ya Apalagi Agak setengah gosong Ini ya Teman-teman Ini lebih enak Tapi jangan terlalu keras ya Kalau bolak-balik Karena Tahu sutranya Tahu 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 Jepangnya Ini sangat Lunak Sekali Jadi kita Kalau Ngorak-arik pun Harus hati-hati ya Supaya Dia enggak Hancur Enak Buang-buang Orak-arik Tahu Jepang Jadi seperti ini Aja Supaya enggak Hancur Sambil kita Nunggu kering Harus hati-hati-hati Setengah Sudah Gosong Harumnya Bau Eh Harumnya Bau 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 Harum Sampai Harum Sampai Ngenak Mantep Lagi Dimakan Sama Nasi Hanget Nanti Mantep Jua Kita Tunggu Sampai Agak Kering Harum Baunya Uh Dimakan Sama Nasi Anget Mantep Orak-arik Tahu Jepang Mantep Lagi Ini Sudah Kering Sudah Selesai Kita Taruh Dipiring Jadi Sangat Nikmat Segan Kita Taruh Dipiring Dulu Mantep Ini Sudah Jadi Tahu Orak-arik Tahu Jepang Orak-arik Tahu Jepang Teman-teman Dengan Bumbunya Sangat lengkap Yaitu Ada Bawang Bombay Juga Yang Bikin Harum Masakan Tersebut Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Yang Ada Di Sana Yang Mencoba Monggo Silahkan Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Jangan Lupa Dan Jangan Lupa Tekan Tombol Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Saya Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Bagi Yang Mengikuti Dari Awal Hingga Akhir Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima